Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Dan saya berdoa firman yang kita pelajari ini akan memerdekakan kita Karena banyak sekali orang yang gak merdeka hidupnya Dikuasain oleh masa lalu, dikuasain oleh luka masa lalu Dikuasain oleh perlakuan buruk orang lain di masa lalu Saya begitu membekas, sampai begitu melukai Akhirnya memang mempengaruhi kehidupannya sampai hari ini Kita harus merdeka dari semua hal-hal buruk yang mengikat kita Kita harus hidup kita nih bahagia Hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan tentunya Sampai garis akhir kita harus didapati menjadi orang yang berjalan dalam ketepatan ilahi Kalau tidak, kita ini gak berdamai dengan diri kita sendiri Kalau kita gak bisa berdamai dengan diri kita sendiri Jangan pernah berharap berdamai dengan orang lain Kita bergaul dengan orang Selalu saja kita memiliki pemikiran-pemikiran yang jelek Pemikiran-pemikiran yang busuk Selalu saja kita memiliki cara pandang yang bertentangan dengan firman Tuhan Karena apa? Biasanya terluka oleh masa lalu yang belum disembuhkan Karena perlakuan orang lain Apalagi perlakuan orang terdekat kita Itu seringkali membuat Begitu Dalam luka yang didalam diri kita ini Atau perkataan orang Yang tajam melukai hati kita Dan kalau kita gak disembuhkan Kita akan tetap terluka Di Amsal 15 saat yang keempat Lidah lembut adalah pohon kehidupan Lidah lembut adalah pohon kehidupan Lidah yang baik Lidah yang ngomong kebenaran Lidah yang ngomong manis Itu adalah pohon kehidupan Tapi kan Tidak semua orang bisa ngomong yang manis Atau tidak semua orang memperlakukan kita dengan baik Ada saja orang yang mulutnya jahat Ada saja orang yang komentarnya buruk Ada saja yang jelek Jangan sampai kita ini berkata-kata buruk Berkomentar buruk Menilai orang lain buruk Dan kalau kita memiliki pemikiran Dan cara pandang Dan sikap Serta perbuatan yang seperti itu Coba kita mengkoreksi hati kita Jangan-jangan ada luka yang belum disembuhkan Bapak ibu Sudara sekalian Yang terkasih Kalau hatimu itu pernah luka di masa lalu Karena perkataan buruk orang lain Perlu di cek Dan harus diperesin Lidah lembut adalah pohon kehidupan Tetapi lidah curang melukai hati Lidah curang Lidah yang jahat Lidah yang negatif Lidah yang busuk Perkataan yang nyakitin Merendahkan Tak menghormati Selalu memandang sisi buruk terus Saya curiga dengan orang-orang yang pemikirannya selalu melihat dari sisi buruk terus Sisi jelek terus Jangan-jangan orang-orang model kayak begini pernah terluka dan belum Nalami kesembuhan Bapak ibu Kalau kita ini terluka dari masa lalu Atau dari perlakuan orang lain Kita akan cenderung melukai orang Kalau kita ini buawelnya di luar batas Ketusnya di luar batas Ngomong itu nyelaki terus Ngomong itu lebih tajam terus Tindakan-tindakan Sikap-sikap kita ini selalu jelek Sikap-sikap kita ini selalu buruk Kita harus damai dengan diri kita sendiri Koreksi sampai kedalaman batinmu Jangan sampai memiliki sikap buruk dan kelakuan yang busuk Kita kalau tidak sembuh Kita akan cenderung melukai dan menyakitin orang lain Bayangkan Kalau hidup kita ini ketemu dengan siapapun Bergaul dengan siapapun Dalam kondisi terluka Dalam kondisi belum sembuh Kita akan jaga hati kita begitu rupa Sampai kita Nggak mau berteman Kita sampai naruh curiga dan lain sebagainya Orang pernah disakitin Dan belum disembuhkan itu Seperti palang gabura sebuah puri Dan pertengkaran Selalu menjadi palangnya Itu kata kita pamsal Kenapa kok bisa seperti itu Dia jagain dirinya Dia selalu bentengin dirinya Karena dia pernah luka di masa lalu Karena dia pernah ngalami trauma di masa lalu Makanya dia tidak mau ngalami hal yang sama Pertama-tama yang ditaruh adalah kecurigaan Yang ditaruh adalah perikiran negatif pikiran busuk Padahal Kalau kita memiliki pemikiran seperti itu Kita ini sebenarnya dalam kondisi terpenjara Dan kita nggak bisa melihat jisi baik seseorang Hari ini kita harus damai dengan masa lalu kita Kita harus damai dengan semua orang Berusahalah hidup kudus dan kejarlah kekudusan Berdamailah dengan semua orang Dan berusahalah hidup kudus Kejarlah kekudusan itu Tapi tapi berani katakan Kita harus berusaha berdamai dengan semua orang Kalau kita ini pernah disakitin, dilukai Dan kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri Kita akan susah sekali berdamai dengan semua orang Kalau kita nggak suka berdamai Apa yang terjadi? Kita selalu bikin trouble Bikin keributan Bikin kekacauan Dan sekarang kita akan melihat Di satu korintus fasal yang ke-8 Poliat yang pertama Tentang daging persembahan Beralah kita tahu Kita semua mempunyai pengetahuan Pengetahuan yang demikian Membuat orang menjadi sombong Tentang kasih Tetapi kasih membangun Ini perhatikan baik-baik ya Kadang pengetahuan ini Tanpa memiliki dasar kasih yang kuat Hanya pengetahuan itu membuat kita itu Angkuh dan sombong Jika ada seorang menyangka bahwa Ia mempunyai sesuatu pengetahuan Maka ia belum juga mencapai pengetahuan Sebagaimana yang harus dicapainya Tetapi orang yang mengasih Allah Ia dikenal oleh Allah Tentang hal makan daging Persembahan beralah kita tahu Tidak ada beralah di dunia ini Dan tidak ada Allah lain Daripada Allah yang esah Sebab sesungguhpun Ada orang disebut Allah Baik di surga maupun di bumi Dan memang benar Ada banyak Allah dan banyak Tuhan Yang demikian Namun bagi kita Hanya ada satu Allah saja Yaitu Allah Yaitu Bapak yang daripadanya Berasal Segala sesuatu yang untuk kita Yang untuk dia kita hidup Dan satu Tuhan saja Yaitu Yesus Kristus Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan Dan yang karena dia kita hidup Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu Ada orang yang karena masih terus terikat pada beralah-berhalah Makan daging itu sebagai daging Persembahan beralah Dan oleh karena hati nurani mereka lemah Hati nurani mereka itu dinodai oleh mereka Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah Perhatikan ini Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah Kita tidak rugi apa-apa Kalau kita tidak Kalau kita makan dan kita tidak beruntung apa-apa Kalau kita makan Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini Jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan Sedang duduk makan di dalam kuil berhala Bukankah orang yang lemah hati nuraninya Dikuatkan untuk makin makan daging persembahan berhala Dengan jalan demikian Orang yang lemah Yaitu saudaramu Untuknya Kristus telah mati menjadi binasa Karena pengetahuanmu Jika engkau secara demikian Berdosa terhadap saudara-saudaramu Dan melukai hati nurani mereka Yang lemah Engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus Saya ulangi lagi deh Yaitu yang ke-12 Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu Melukai hati nurani mereka yang lemah Engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku Aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi Supaya aku jangan menjadi batu sandungan Bagi saudaraku Ini berbicara tentang Orang yang memilih pengetahuan Tapi makan penyembahan berhala Makan daging Yang pernah dipersembahkan berhala Dan ternyata itu menjadi batu sandungan Kalau makanan itu menjadi batu sandungan Dan membuat hati nurani yang melihatnya itu berdosa Terluka Jauh lebih baik kita tidak makan Karena itu mendatangkan dosa Sama halnya dengan tindakan dan perbuatan kita Kita yang ngaku ngerti firman Kita yang ngaku ngerti kebenaran Kita yang ngakunya sudah pelayanan Terlibat pelayanan Ini tidak tahunya Dari sikap kita Dari tindakan kita Dari perbuatan kita Dari kata-kata kita Sering melukai Sering menyakiti Nah Kalau sudah seperti itu Artinya Engkau sudah jadi batu sandungan Melukai hati Banyak orang Sebenarnya kamu sedang berdosa terhadap Kristus Berapa banyak diantara kita Kadang malah jadi batu sandungan Kita yang ngerti firman Apalagi yang ngakunya itu loh Sudah mendengar suara Tuhan Sudah dapat pengelihatan Sudah dapat pernyataan roh Punya gelar Jadi hamba Tuhan Pelayan Tuhan dan lain sebagainya Seringkali dari sikapnya Tindakannya jadi batu sandungan Dari kata-katanya tidak membangun Padahal Alkitab itu Berkata Bahwa firman adalah kabar baik Ada orang-orang yang tidak bisa menempat Menempatkan dirinya dengan tepat Dengan perkataan yang tepat Dengan cara dia bersikap dengan tepat Ternyata Malah menjadi batu sandungan Melukai dan menyakiti Kalau orang yang Kita ajak ngobrol Dimana kita bergaul Orang melihat kita Tersandung dengan kelakuan kita Kita ini harus berubah Kita ini harus sadar diri Ternyata masih banyak yang harus kita perbaiki Jangan merasa dirimu benar terus Masih banyak kekurangan Masih banyak kelemahan Belum sempurna Dan sedang disempurnakan Kalau kita ini sedang dalam perjalanan disempurnakan Kita koreksi hati kita Kita sadarin Ternyata masih banyak hal yang harus dirubah di dalam diri kita Nah orang-orang yang Tidak sadar bahwa dirinya jadi batu sandungan itu Biasanya merasa dirinya paling benar Merasa dirinya paling berkenan Merasa dirinya paling punya surga sendiri Dan paling menyenangkan Hati Tuhan Kalau sudah seperti itu Harusnya Berubah Kalau engkau tidak berubah Kalau engkau tidak bertobat Kalau engkau tetap seperti itu Hidupmu bukan jadi berkat Akan melukai banyak orang Dan hari ini Ada orang-orang yang sedang terluka oleh perlakuan orang lain Sedang tersakiti Pernah tersandung dengan kelakuan orang siapapun Bahkan Biasanya Banyak orang Tersandung dengan kelakuan suaminya Tersandung dengan kelakuan istrinya Katanya sih suka dengar firman Katanya sih suka dengar kotbah Katanya sih pelayanan Tapi dilihat kelakuannya hari-hari Ternyata Menyebalkan Ternyata sikapnya bertolak belakang Dengan apa yang dia Hidupin Ternyata omongannya bertolak belakang Dengan apa yang dia lakuin Kalau sudah seperti itu Hari ini Masih ada kesempatan untuk berubah Dengerin baik-baik Selama Tuhan masih Ijinkan Bapak Ibu mendengar firman yang saya sampaikan ini Artinya Tuhan masih beri kesempatan untuk engkau berubah Untung engkau dipulihkan Ada orang-orang yang terluka dengan pasangan hidupnya Karena perlakuannya buruk Karena sikapnya jelek Suka nyakiti Kata-katanya merendahkan Kata-katanya begitu sadis Dan terus-menerus berulang-ulang Dengerin baik-baik Kita Selama kita ngerti firman Ngerti kebenaran Justru Jauh lebih baik Kita yang hidupin kebenaran Apalagi kita hadapin orang yang gak bertobat Orang yang gak bertobat selalu akan bikin sakit Orang yang gak bertobat akan selalu bikin luka Orang yang gak bertobat memang dia gak ngerti kebenaran Kita yang ngerti kebenaran kita harus hidupin kebenaran Kita jagain hati kita begitu rupa Jangan sampai kita terluka Jangan sampai kita ini terjebak dengan perlakuan buruk orang lain Karena kita akan selalu ketemu dengan orang-orang yang gak bertobat Bayu bisa bayangkan kalau orang itu gak bertobat Selalu bikin luka Selalu nyakitin Selalu bikin kekacauan Selalu bikin trouble di mana-mana Belajar menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan Memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan Kita mau berubah Kalau engkau pernah terluka dari masa lalu Pernah disakitin Pernah dilukai Pernah trauma dengan luka masa lalu Minta Tuhan pulihkan hatimu Kalau enggak dipulihkan Engkau akan cenderung nyakitin dan melukai orang lain Sadarin Bahwa tidak semua orang itu kenal Tuhan Tidak semua orang itu ngerti kebenaran Apalagi orang yang benar-benar gak bertobat Makanya kita harus belajar melepaskan pengampunan Gak gampang Gak mudah melepaskan pengampunan Apalagi kalau Yang menyakitin itu pasangan hidupmu Sudah bertahun-tahun Ada orang yang nikah di atas 30 tahun Di atas 40 tahun Suaminya gak bertobat Selalu melukai Selalu melukai Ada saya ketemu orang-orang yang menikah Di atas 20 tahun Melukai pasangannya terus-menerus Dan apa yang terjadi Itu pasti orang sangat sensitif Itu orang sangat Sangat terluka Begitu dalam Dan mau tidak mau Engkau dengar firman ini Meminta roh kudus untuk memulihkan hatimu Kalau enggak dipulihkan Engkau akan ngalami Banyak trouble Dalam pertemananmu Dalam hubunganmu dengan Tuhan Dalam hubunganmu dengan sesama Dalam hubunganmu dalam keluarga Orang yang belum beres hatinya Orang yang belum Bener hatinya Dan ngalami luka di masa lalu Dia belum berdamai dengan dirinya sendiri Dia susah berdamai dengan orang lain Dan dia susah sekali berdamai dengan Tuhan Orang-orang seperti ini Butuh gak sih karunia Tuhan? Apalagi kalau orang sudah ngaku Ngerti kebenaran Tapi bikin dosa terus Kelakuannya busuk terus Mulutnya jahat terus Hari ini kesempatanmu untuk bertobat Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu ini masih diberikan kesempatan untuk hidup Menikmatin berkah Tuhan Menikmatin kasih setia Tuhan Sebenarnya Tuhan Masih belum selesai dengan hidupmu Kalau Tuhan belum selesai dengan hidupmu Artinya Tuhan masih punya rencana Jalan terus sama Tuhan Nikmatin apa yang Tuhan mau dalam hidupmu Nikmatin kasih setia Tuhan Jalan terus sama Tuhan Ada orang-orang yang gak mampu berjalan lagi Karena terlalu luka Terlalu sakit Kenapa ada orang yang sampai pengen mengakhirin hidupnya? Karena dia gak berdamai dengan dirinya sendiri Dia putus asa Dia lupa dengan semua kebaikan Tuhan Sehingga dia ingin selesaikan hidupnya Apa dipikir selesai? Banyak orang ingin mengakhirin hidupnya Karena merasa terlalu tersakitin Dan orang gak ada yang peduli Sampai hari ini Tuhan tetap peduli sama hidupmu Nyatanya Tuhan pelihara aku Tuhan masih cukupin Tuhan proteksi Tuhan jagain lindungi Tuhan lepaskan kita dari maut dan lain sebagainya Tuhan belum selesai dengan hidupmu Hari ini kesempatan Untuk membereskan hati di hadapan Tuhan Dengerin baik-baiknya Hidup kita untuk masa depan Masa lalu tinggal sejarah dan kenangan Hidup kita untuk sehari yang akan datang Untuk sejam yang akan datang Semua kenangan busuk itu buang Lupakan Tinggalkan Buang ke tubir-tubir laut Dan mulai memandang ke depan Berjalan bersama Tuhan Sakit Pak Tidak kuat Pak Terlalu berat Pak Dengerin Kamu pakai kekuatanmu sendiri Kamu akan selalu gagal Kamu butuh Tuhan Hari ini kesempatan kau datang sama Tuhan Ngomong sama Bapakmu yang baik itu Ngomong sama Tuhan yang begitu luar biasa itu Bapak kita yang di surga itu baiknya luar biasa Dia sanggup akan mengubah masa depanmu jadi berkat Yang dulunya luka Yang dulunya berdarah-darah Ketika kau dipulihkan Hidupmu jadi dampak Kesaksianmu akan memberkati banyak orang Dan mengubahkan orang Saya melihat ada orang-orang yang pernah disakitin bertahun-tahun Terluka bertahun-tahun Sampai Gak bisa melihat sesuatu yang baik di depan Bahkan ketika dia omongin firman Mempertanyakan Memang aku bisa dipulihkan Memang Tuhan baik sama aku Memang Tuhan masih sanggup Karena apa? Lupa bahwa Tuhan itu baik Karena terlalu sakit Terlalu terluka Terlalu ruwet hidupnya Padahal Tuhan baik dari dulu sekarang Dan sampai selama-lamanya Hidupmu bukan untuk masa lalu Masa lalu tinggal sejarah Apalagi masa lalu yang buruk Apalagi masa lalu yang jelek Gak perlu diingat-ingat Buang tanggalkan Mulai Lihat ke depan perjalananmu bersama Tuhan Berjalan bersama Tuhan Sampai garis akhiran hidupmu akan dibawa Ngalami kemenangan demi kemenangan Bapak Ibu bisa bayangkan Kalau perjalananmu mengalami kemenangan Demi kemenangan Apa yang terjadi? Jadi berkat Jadi dampak Tapi kalau kamu berjalan Dalam kondisi terluka Padahal kita tinggal di bumi ini Sedang menghadapi peperangan Peperangan kita bukan melawan darah dan daging Peperangan kita melawan roja di udara Melawan penghulu-penghulu yang gelap Dan melawan diri kita sendiri Bayangin Kamu dalam kondisi terluka Kamu dalam kondisi sakit Kamu kondisi tidak fit Kamu maju ke dalam medan peperangan Kamu jadi sasaran empuk setan Tidak heran Banyak orang yang terluka di masa lalu Dan belum disembuhkan Hidupnya tambah hancur Hidupnya tambah kacau Bapak belur Kenapa? Kamu maju Medan peperangan yang sadis dan gianas Tapi dalam kondisi bapak belur Kondisi terluka Tidak memiliki strategi Hancur hidupmu Hari ini Tuhan masih sanggup pulihkan Hari ini kasih setianya masih tersedia Kemurahannya masih tersedia Tuhan itu baiknya Begitu luar biasa Baik ibu Mulai tanggalkan masa lalu Semua perkataan buruk orang lain Perlakuan buruk orang lain Yang pernah menyakit dan melukai Serahkan sama Tuhan Serahkan sama Tuhan Biar Tuhan sendiri yang beracara Baik ibu tidak perlu membalas Baik ibu tidak perlu punya ide dan gagasan Untuk menyakitkan balik Serahkan sama Tuhan Beri waktu Tuhan Untuk membalas Untuk menjelaskan segala sesuatunya Tuhan Akan campur tangan Tuhan akan bawa Hidupmu naik Ke level kehidupan yang berbeda Berjalan Dari kemuliaan satu Pada kemuliaan yang lain Dari urapan satu Pada urapan yang lain Berjalan dari kekudusan satu Pada kekudusan yang lain Berjalan dari pemulihan satu Pada pemulihan yang lain Di ujungnya Hidupmu akan didapati berkenan Di hadapan Tuhan Bukankah yang kita kejar Ini adalah perkenanan Tuhan Hidup Berkenan di hadapan Tuhan Bagaimana engkau hidup Berkenan di hadapan Tuhan Kalau hidupmu terluka Berdarah-darah terus Beresin Serahkan sama Tuhan Minta disembuhkan Dari semua luka Baik ibu Saya ulangi Sekali lagi Kalau engkau terluka Engkau tersakitin Dan tidak sembuh Begitu luka itu dalam Kamu akan cenderung Melukai dan menyakitin orang lain Dedikasikan hatimu Pikiranmu Perasaanmu Sama Tuhan hari ini Tuhan Akan bawa engkau ngalami Breakthrough dan terobosan Perjalanan hidupmu Adalah perjalanan yang Menyenangkan Bersama Tuhan Hari-harimu akan menjadi bahagia Hari-harimu Engkau menikmatin Dengan penuh pengharapan Karena apa Tuhan akan buat Sesuatu yang ajaib Dalam hidupmu Saya berdoa Ada orang-orang yang terluka Bertahun-tahun hari ini Engkau mulai menyerahkan diri Sepenuhnya dihadapan Tuhan Toh kalau kamu masih terluka terus Engkau gak akan bahagia Hidup sekali Harus bahagia Bersama Tuhan Untuk kemuliaan nama Tuhan Lepaskan pengampunan Galatian namanya yang pertama Kalau kita ini mendapatin Seseorang yang belum bertobat itu Bikin dosa Bikin kesalahan Kita yang rohani Harus membimbing orang itu Dengan lemah-lembut Menjaga hati kita begitu rupa Jangan sampai kita terjebak Untuk marah Sakit hati jengkel Kalau kita ada terjebak Kita sudah jatuh Di dalam pencobaan Kita yang bapak belur Kita harus sadarin Tidak semua orang bertobat Tidak semua orang Ngerti firman Tuhan Tidak semua orang Kata-katanya baik Biasanya kecenderungan Kata-kata orang yang Pernah disakitin Jelek Buruk Negatif Apalagi Kalau kamu sudah negatif Jelek Buruk Terluka Terus kamu ketemu Dengan orang yang terluka Bisa dibayangkan Saling sakit Dan menyakiti Hari ini Kau sembuh Kau bebas Kau boleh Ketika ketemu orang yang tersakitin Ketemu orang yang terlukai Orang itu akan diubahkan Hidupmu bukan jadi batu sandungan lagi Hidupmu jadi berkat Hidupmu tidak melukai hati Menurani orang Tidak melukai hati orang Tapi justru memberikatin orang Semakin bertumbuh ke arah kritus Semakin diubahkan Semakin dipulihkan Dan tentunya Nama Tuhan Dipermuliakan Atas hidupmu dan seluruh keluarga Saya berdua ada banyak orang Mengalami pemulihan hari ini Orang-orang yang terluka Orang-orang yang tersakiti Orang yang bertahun-tahun Hidup dalam kebaitan Dalam sakit hati Dalam kebencian Dalam dendam yang membara Tidak ada gunanya Seperti engkau sedang berjalan Tapi yang kamu lihat Bukan ke depan Yang kamu lihat adalah Sepion terus Kamu lihat masa lalu terus Apa yang terjadi dengan hidupmu? Trouble Tersandung Hancur Kacau Berdarah-darah Tidak akan sampai pada tujuannya Justru Akan ketemu eksiden demi eksiden Hari ini Serain sama Tuhan hatimu Ambil keputusan untuk bertobat Ambil keputusan untuk berubah Dan Tuhan Sanggup memulihkan Hidupmu Jauh lebih dahsyat Tuhan akan buat masa depanmu Jauh lebih mulia Jauh lebih dahsyat Dari masa lalumu yang buruk Bersama Tuhan Tetap Ada pengharapan Amin Tutup alkitabmu Tutup matamu Kita berdoa Bapak terima kasih buat firmanmu Dan hari ini kami matraikan firmanmu Dengan darah anak dombalah Firman ini nempel dalam hati kami Berhari-hari Berminggu-minggu Berbulan-bulan Firman ini jadi kehidupan Dan kamu berdoa Setiap orang yang mendengar firman ini Berkatin Tuhan Kamu berdoa untuk orang-orang yang terluka Sakit hati Orang-orang yang hatinya Terlalu pain Karena perlakuan buruk orang lain di masa lalu Perlakuan buruk pasangan di masa lalu Taruh tangan kananmu di dada Amamu berdoa Dalam nama Yesus Setiap orang yang pernah ngalami luka Masa lalu Tuhan peluk Tuhan sembuhkan Tuhan jamah Tuhan pulihkan Tuhan beracara Tuhan bicara secara khusus Bahwa Mereka ngalami pemulihan Hari demi hari semakin diubahkan Semakin diubahkan Semakin diubahkan Terima kasih ya Tuhan Bagimu segala pujian Hormat pengagungan Kami mau berikan hidup kami Pikiran kami Perasaan kami Untuk Tuhan Untuk menyenangkan hati Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kamu berdoa untuk orang yang sakit Dan mengalami kelemahan tubuh Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadilah engkau tahir Jadilah engkau pulih Jadilah engkau sehat Jadilah engkau Semakin hari Semakin menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Kamu berdoa Setiap apa saja yang dikerjakan Tangan oleh anak-anakmu ini Diberkatiin Tuhan Dan nama Tuhan dipermulihkan Terima kasih Tuhan Bagimu segala pujian Hormat pengagungan Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen God bless you Terima kasih Siang hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau baik Kau baik Lihat sampai kedalaman hati kami Koreksi dengan firmanmu Bahwa kami menjadi serupa Segambar dengan kau Kami hanya ingin menyenangkan hatimu Bukan yang lain Dapatin hati kami Menyenangkan hati Siang hari ini Roh Kudus Kami memberi hati kami Untuk engkau Untuk diubah Dijamah Dilawat Tuhan Enggak ada yang lain Yang lebih mulia Selain engkau Enggak ada yang lain Buat hati kami Nempel dengan engkau Pikiran dan perasaan kami Kami menyatu dengan engkau Sehingga kami Ngerti apa yang engkau Mau dalam hidup kami Dalam nama Isu Haleluya Amin We thank you We praise you We adore you We thank you We praise you We adore you Terima kasih Siang hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami mencinta Kami mencintaimu Mencintaimu Roh Kudus Roh Kudus We love you We praise you We adore you Tetap tinggal Di dalam hadiratmu Sebab kami Mencintaimu Roh Tuhan 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 Trima kasih Nanami Terima kasih Sampai Terima kasih At gestion We located Weife Terima kasih Berlama-lama dalam hadiratmu Menikmati kuasamu Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami Menyingkapkan pribadimu yang ajaib Sehingga kami mengerti kehendakmu Berjalan dalam pusat hatimu Oh Tuhan Siang hari ini rapi kami semua Tanpa terkecuali Kami adalah orang yang mencintaimu Dan mengasihimu Haleluya 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 Terima kasih Yang menerasakan hadirat Tuhan